Rasa lapar adalah cara tubuh memberitahu seseorang bahwa ia membutuhkan makanan. Setelah makan cukup makanan, rasa lapar biasanya hilang untuk sementara waktu. Namun, kadang-kadang seseorang mungkin merasa seolah-olah mereka lapar sepanjang waktu. Mereka mungkin merasa tidak kenyang setelah makan atau ada penginginan untuk makan terus berlanjut sepanjang hari. Apa penyebab rasa lapar sepanjang waktu dan bagaimana mengatasinya? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi dua kali dalam seminggu. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena dukungan Bapak Ibu, teman-teman semua sangat kami perlukan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Memahami rasa lapar. Rasa lapar bisa karena alasan fisik, psikologis, atau bahkan kombinasi keduanya. Sayangnya, sulit untuk membedakan antara rasa lapar fisik yang sebenarnya dan keinginan emosional untuk makan. A. Kelaparan fisik. Kelaparan fisik terjadi ketika Anda benar-benar perlu makan. Ketika kenyang, hormon yang disebut leptin membersihnya pada tubuh bahwa Anda sudah kenyang. Sehingga Anda bisa berhenti makan. Saat perut Anda kosong, perut akan berkontraksi atau kolaps, menyebabkan rasa lapar. Kadar gula darah Anda menurun dan perut Anda menghasilkan hormon yang disebut grelin yang mendorong Anda untuk makan. B. Kelaparan fisik terjadi ketika Anda memiliki hubungan emosional dengan atau sangat menginginkan mendapatkan makanan tertentu karena kebiasaan, stress, atau isyarat lingkungan. Tidak seperti rasa lapar yang sebenarnya, rasa lapar emosional memicu keinginan untuk makan makanan tertentu, biasanya sesuatu yang manis, asin, atau renyah. Mengapa Anda lapar? Berikut adalah 8 alasan mengapa Anda mungkin merasa terus-menerus lapar. 1. Anda tidak benar-benar lapar. Bila Anda ke dapur mencari makanan manis, asin, atau berlemah, segera setelah makan, seringkali berarti Anda lapar secara psikologis. Anda sedang menginginkan makanan untuk mengatasi perasaan tidak nyaman, seperti kesedihan, depresi, atau kecemasan. Sayangnya, makan makanan yang asin, manis, atau berlemah, dapat menyebabkan otak Anda melemaskan hormon perasaan nyaman atau senang, yang hanya memperkuat berlaku makan tersebut. 2. Makanan Anda tidak seimbang. Jika Anda tidak mendapatkan cukup protein, lemak, dan karbohidrat kompleks, terutama sumber yang kaya serat, kemungkinan besar Anda akan merasa lapar sepanjang hari. 3. Masing-masing nutrisi tersebut memperlambat pencernaan dan meningkatkan perasaan kenyang. Selain daripada itu, makan terlalu banyak karbohidrat olahan, seperti mie instan, dapat menyebabkan fluktuasi gula darah yang memicu tubuh Anda menginginkan lebih banyak makanan. 3. Anda makan terlalu cepat. Tubuh Anda membutuhkan sekitar 20 menit untuk merasakan kenyang. Ketika Anda makan perlahan dan mengunyah makanan Anda dengan seksama, tubuh dan otak Anda punya waktu untuk menyadari bahwa Anda sudah puas atau kenyang. 4. Mengkonsumsi obat. Obat-obatan seperti steroid, obat anti-kejang, anti-depresan tertentu, dan kontrasepsi oral dapat menyebabkan Anda merasa lebih lapar dari biasanya. Jika Anda khawatir obat-obatan Anda membuat Anda merasa lapar, bicarakan dengan dokter Anda. Mungkin ada alternatif yang tidak menghasilkan efek samping yang sama. 5. Anda tidak cukup tidur. Tidur dan nafsu makan saling terkait. Faktanya, tubuh kita memproduksi lebih banyak ghrelin, hormon yang merasa lapar, dan mendampakkan lebih banyak kalori saat kita tidak cukup tidur. Itu sebabnya Anda sering merasa lapar saat kurang tidur. 6. Anda seberannya haus. Air tidak hanya membuat Anda merasa kenyang, tetapi juga membantu tubuh Anda menyerap nutrisi yang didapat dari makanan. Terlebih lagi, rasa haus bisa dia salah artikan sebagai rasa lapar. Tidak yakin apakah Anda lapar-lapah haus, sebaiknya minumlah segelas air sebelum Anda mempertimbangkan untuk menyiapkan makanan atau camilan. 7. Anda sedang mengalami stres. Stres dapat merangsang nafsu makan Anda. Tubuh Anda secara keliru menganggap Anda membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk memenuhi kebutuhan harian Anda. Faktanya, hormon stres kortisol dapat membuat kadar gula darah Anda naik yang menyebabkan rasa lapar dan mengidamkan makanan. 8. Anda menderita penyakit. Beberapa penyakit seperti penyakit gula atau diabetes, hipertiroid atau kelenjar tiroid yang terlalu aktif, dan kadar gula darah yang rendah atau hipoglikemi menyebabkan rasa lapar. 9. Cara menghilangkan rasa lapar Apakah rasa lapar Anda bersifat fisik, psikologis, atau kombinasi keduanya? Penting untuk mengatasi rasa lepar yang tidak terpuaskan dan mengekang makan berlebihan. Beberapa strategi kunci adalah sebagai berikut. A. Alihkan perhatian dari keinginan makan. Tunggu saja, alihkan diri Anda dari keinginan untuk makan dengan melakukan aktivitas tambah makan seperti berjalan-jalan di luar ruangan, atau menepel teman, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Jika Anda bisa menunggu sekitar 3 menit, ada kemungkinan keinginan itu akan berlalu. B. Berusaha layak untuk makan diet seimbang. Terkadang rasa lapar di antara waktu makan menunjukkan bahwa diet Anda kekerangan protein, lemak, dan serat yang membutuhkan waktu untuk dicernak. Anda akan merasa kenyang lebih lama setelah makan pecel dengan saus kacang, telur rebus, dan kacang-kacangan atau biji-bijian daripada yang Anda rasakan setelah makan sepiring mie instan. C. Buat buku harian makanan Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Anda akan bisa mengalami perubahan dengan mencatat asupan makanan Anda. Di log atau jurnal Anda, serenakan jenis dan jumlah makanan yang Anda makan, tanggal, dan waktu. Anda mungkin juga menjawab pertanyaan seperti apakah saya lapar, mengapa saya makan, di mana saya makan, apakah saya melakukan hal lain saat makan, apa suasana hati saya. Setelah beberapa hari, Anda mungkin dapat mengidentifikasi pula tertentu dalam asupan makanan Anda dan membuat perubahan yang sesuai. Berikut ini, makan makanan yang akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama tanpa membuat Anda kelebihan berat badan. Satu, mulai dengan makan sup terlebih dahulu. Memulai makan dengan sup memiliki efek yang sama seperti makan sepotong buah sebelum makan. Sup akan mengisi perut Anda dengan lebih sedikit kalori berkat kandungan airnya yang tinggi. Makanlah sup yang rendah kalori, seperti sup sayuran atau sup tomat, atau pilih yang memiliki jumlah serat tinggi seperti sup kacang merah. Satu studi menemukan bahwa menikmati sup sebagai hidangan pertama dapat membantu peserta studi makan sekitar 20% lebih sedikit kalori atau rata-rata 134 kalori lebih sedikit saat makan. Selain daripada itu, meskipun mereka makan lebih sedikit kalori, mereka tetap puas atau merasa kenyang. Dua, isi perut dengan buah kaya serat. Buah berisi banyak serat dalam makanan Anda yang membantu Anda merasa tetap kenyang. Terlebih lagi, buah-buahan kaya air akan membantu mengirim sinyal dari perut ke otak bahwa Anda sudah kenyang. Sebuah penelitian kecil di Brazil menemukan bahwa peserta yang makan apel atau buah bir sebelum makan makanan utama, mereka kehilangan banyak berat badan dibandingkan dengan mereka yang tidak makan buah sebelum makan. Beberapa buah yang mengandung sedikit kalori adalah stroberi, persik, melon, pelewa, anggur, blackberry, dan topaya. Tiga, makan makanan dengan protein sehat. Dalam hal craving atau menginjam atau sangat ingin makan makanan, makanan yang kaya protein bisa menjadi obat terbaik Anda. Sumber protein yang baik yang berperingkat tinggi pada indeks rasa kenyang adalah telur, yogurt, ikan, dan daging tanpa lemak. Untuk efek terbaik, cobalah untuk memulai hari Anda dengan protein sekitar 25-30 gram saat makan pertama Anda. Empat, makan makanan berserat tinggi atau bervolumen tinggi. Serat adalah bagian yang tidak dapat diri jernak dari makanan dapati. Makanan ulang seperti keripe, kue kering, barang kemasan, dan lain-lain, biasanya dihilangkan seratnya. Dan mikronutrien bermanfaat lainnya selama proses pembuatan. Serat membantu memerlambat laju percanaan, meregankan perut, dan mendorong pelepasan hormon rasa kenyang. Faktanya menunjukkan bahwa tinjauan sistematis tahun 2014 menemukan bahwa meningkatkan jumlah makanan kaya serat dalam makanan dapat meningkatkan perasaan kenyang hingga 31%. Serat juga bertindak sebagai makanan bagi bakteri usus kita yang memainkan peran penting dalam sinyal rasa lapar atau kenyangan, serta fungsi kekebalan dan suasana hati. Beberapa makanan bervolumen tinggi, tinggi serat, dan rendah kalori yang banyak dikonsumsi adalah sayuran berdaun gelap, brokoli, kol bunga, kubis, wortel, kacang hijau, stroberi, blueberry, mentimun, seletri. 5. Banyak minum Minum banyak air membantu meregangkan perut secara fisik yang mengirimkan sinyal kenyangnya sendiri ke otak. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa mengkonsumsi banyak air sebelum waktu makan dapat membantu mengurangi asopan kalori, meningkatkan perasaan kenyang setelah makan, dan meningkatkan perururan berat badan. 6. Makan dengan penuh kesadaran Makan jangan terburu-buru Makan dengan penuh kesadaran atau mindful eating dalam arti makan tanpa gangguan atau disami dengan kegiatan lain seperti mengobrol, menonton TV, atau mengirim pesan SMS. Demikian video kali ini tentang mengapa kita selalu merasa lapar dan cara mengatasi lapar tanpa menyebabkan kegemukan. Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya